Jangan bangga dengan banyak atau rajin sholat, puasa, dan sikir, karena itu semua belum membuat Allah senang. Mau tahu apa yang membuat Allah senang? Nabi Musa berkata, Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah, lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang? Allah SWT pun menjawab, Sholat, sholatmu itu untukmu sendiri, karena dengan mengerjakan sholat, engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mukar. Sedangkan sikir, sikirmu itu hanya untukmu sendiri, membuat hatimu menjadi tenang. Dan puasa, puasamu itu untukmu sendiri, melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsungu sendiri. Kemudian, Nabi Musa berkata, Lalu apa ibadahku yang membuat hatimu senang, ya Allah? Allah menjawab, Sedekah, impak, sakat, serta perbuatan baikmu, itulah yang membuat aku senang, Karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingnya. Dan aku akan mengganti dengan ganjaran 700 kali. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261-262 Bila kamu sibuk dengan ibadah ritual dan bangga akan itu, maka itu tandanya, kamu hanya mencintai dirimu sendiri, bukan Allah. Tapi, bila kau berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka itu tandanya, kau mencintai Allah dan tentu Allah akan senang karenanya. Buatlah Allah senang, maka Allah akan limpahkan rahmatnya, dengan membuatmu hidup lapang dan bahagia. Jika seseorang itu memberi sedekah, dan dia tahu bahwa sedekahnya itu sampai kepada Allah SWT, Sebelum orang yang disedekahinya, maka dia akan mendapat kegembiraan dalam pemberiannya. Apakah kamu tahu, antara keutamaan dari sedekah itu? Berikut ini, ada 20 keutamaan dalam bersedekah. Pertama, sedekah adalah salah satu pintu untuk menuju ke surga Allah SWT. Yang kedua, sedekah ialah perbuatan yang paling mulia antara semua perbuatan kebaikan, dan sedekah yang paling baik adalah dengan memberi makanan kepada orang lain. Ketiga, sedekah akan dihisap pada hari kiamat, dan sedekah akan insya Allah menjauhkan kita dari api neraka jahannam. Yang keempat, sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah SWT, dan mampu memadamkan kepanasan di dalam kubur. Yang kelima, perkara yang paling memberi keuntungan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia adalah sedekah, dan Allah SWT akan senantiasa memanjangkan pahala dari sedekah tersebut. Kenam, sedekah mampu mensucikan roh dan menambah pahala kebaikan. Ketujuh, sedekah adalah salah satu cara mendapat kebahagiaan di hari kiamat di hadapan Allah SWT. Kedelapan, sedekah boleh menyelamatkan diri dari celaka di hari kiamat, dan tidak akan membuat Anda sengsara disebabkan masa lampau Anda. Yang kesembilan, sedekah mampu menghapuskan dan diampungkan dari dosa-dosa yang telah dibuat. Sepuluh, sedekah adalah kepastian untuk meninggal dunia, dalam keimanan, serta ketakwaan terhadap Allah SWT dan malaikat akan mendoakan kebaikan kepada Anda. Sebelas, orang-orang yang memberi sedekah ialah orang-orang yang baik, dan siapapun yang terlibat dalam melakukan kebaikan tersebut, akan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Yang kedua belas, orang yang memberi sedekah dijanjikan akan mendapat ganjaran yang hebat dari Allah SWT. InsyaAllah. Tiga belas, orang yang memberi sedekah adalah termasuk golongan orang-orang yang disayang oleh masyarakat. Keempat belas, memberi sedekah adalah perbuatan yang mulia dan dihormati. Yang kelima belas, sedekah mampu melepaskan Anda dari kesusahan, dan doa-doa akan dimakbulkan Allah SWT. InsyaAllah. Keenam belas, sedekah mampu menghapuskan kesulitan hidup dan ditutup 70 pintu kecelakaan di dunia. Yang ke tujuh belas, sedekah mampu memanjangkan umur seseorang dan bisa memberi kejayaan hidup. Lapan belas, sedekah adalah obat. Yang ke sembilan belas, sedekah mampu menolong Anda dari kecurian, kematian yang dosyat, dan hina, kebakaran, dan kecelakaan tragis lainnya. Dua puluh, bersedekah akan mendapatkan ganjaran yang baik, meskipun Anda memberi kepada binatang-binatang atau burung-burung. Dan yang paling terakhir, sedekah yang paling baik adalah jika Anda membagikan video ini kepada orang lain, dan diniatkan sebagai sedekah. Karena itu, hanya dengan men-share video ini, Anda akan mendapat bagian pahala sedekah, jika yang menonton video ini tergerak hatinya untuk bersedekah. Saudaraku seiman, sebarkanlah ilmu ini, agar makin baroka. Insya Allah, pahalanya selalu mengalir kepadamu. Walaupun Anda sudah tiada, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, bisawab.